Pedang medali naga jilid 27. Kun Hou tertegun. Dia berapi-api memandang lawan, mukanya merah bagai dibakar. Dan Hun Kiat yang tersenyum mengejek dengan metu, tak mengenal takut mengangkat tangannya dengan mulut mencibir, Kun Kou, sebaiknya persoalan kita diselesaikan lain kali saja. Oke Chiang Kun tak menginginkan kita bermusuhan. Setidak-tidaknya saat ini, hektometer Kun Hou menggeram. Kau memang benar, Hun Kiat. Tapi betapapun kau tak dapat berlindung terus di belakang Oke Chiang Kun. Siapa berlindung Hun Kiat tertawa mengejek. Aku dapat menjaga diriku sendiri, Kun Hou. Tak perlu perlindungan orang lain untuk menghadapimu seorang diri. Kau kira aku takut. Kun Hou sudah mau maju kembali. Dia merasa ditantang, tapi Oke Chiang Kun yang menekan pundaknya berkata dengan bengis, Kun Hou, aku tak mau perjamuan ini kau kotori dengan sepak terjangmu. Kita semua adalah kawan. Ingat janjimu dulu untuk tunduk kepadaku. Kun Hou tak berkutik. Dia geram pada perjanjiannya ini, tapi tak mau dikata menjilat ludah sendiri. Dia pun mundur dan menekan dadanya yang merombak. Dan mayat hidup teiba-tiba tertawa, batuk-batuk dengan suaranya yang khas itu. Oke Chiang Kun, sebaiknya biarkan saja dua ekor harimau muda ini bertarung. Kita tentu melihat pertunjukan yang menarik. Tidak panglima itu menggeleng. Kita menghadapi urusan liar, penting, mayat hidup. Jangan membakar dua orang muda ini dengan kata-kata yang memanaskan telinga. Mereka semua adalah pembantuku. Tak boleh ada yang berkelahi. Semua orang diam. Mereka menyayangkan pertandingan yang batal itu, dan Sintou Liong Muba yang tertawa bergelak tiba-tiba bangkit dari kursinya. Chiang Kun, memang sebaiknya dua orang muda ini bersahabat. Tapi bagaimana? Kalau Kun Hou menyerang duluan. Bukankah muridku tak dapat menghindar? Sebaiknya diadakan pibu saja secara adil, Chiang Kun. Biar diselesaikan masalah itu dengan kita sebagai wasit. Mayat hidup setuju. Betul, sebaiknya memang diselesaikan begitu, Chiang Kun. Dan muridku sudah menyetujuinya. Entah Kun Hou berani atau tidak menerina penyelesaian ini. Yang lain lalu mengangguk. Hampir bersamaan mereka menyokong pendapat Sintou Liong dan mayat hidup ini. Tapi Sam Hek BKWI yang tertawa nyaring tiba-tiba menyemprot, Muba, dan kaum mayat hidup, kenapa tidak dengar permintaan Oke Chiang Kun? Kita semua diminta untuk tidak membakar dua orang muda ini dalam perkelahian terbuka. Tapi kalian malah tidak menghiraukannya dan ingin menciptakan keributan. Apa maksud kalian ini? Tidak tahukah bahwa mereka sama-sama diperlukan? Sebaiknya urusan pibu diadakan lain kali saja. Mayat hidup. Masih banyak waktu bagi kita untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan menarik. Benar, Oke Chiang Kun mengeraskan wajahnya. Kalian jangan memanaskan keadaan, Muba. Kita sedang menghadapi persoalan penting yang harus dibahas. Tak perlu berkelahi serdiri dan saling cakar-cakaran, lalu menggandeng Kun Hou duduk di sebelah kirinya Panglima itu memandang semua orang. Cui Ing-hiong, ada berita mengejutkan malam ini dari Seribah Ginda. Dua orang pemberontak muncul di kota Cieh dan Chin dengan tiga ribu laskarnya siap kemari. Kalian sudah mendengar ini? Semua orang terkejut. Tidak. Belum, Chiang Kun, Big Wat mewakili. Siapa mereka itu dan apa hubungannya dengan Ho Hon Hwe? Tak ada hubungan. Kabarnya mereka merupakan barisan tersendiri, Nio Chu. Armadanya kuat dan cukup berbahaya. Dan siapa pemimpinnya? Belum tahu. Dan inilah yang harus kita cari. Hektometer, Muba menjadi tertarik. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Chiang Kun? Dan di mana saudara Sobing? Orang lagi-lagi terkejut. Mereka melihat bahwa iblis penagih jiwa itu memang tak muncul, tak tampak batang hidungnya. Dan Kun Hou yang melihat Panglima ini sedetik terkejut dan tampak berubah mukanya tiba-tiba memandang Siang Mojibin dengan alis dikerutkan. Entahlah. Aku menyuruh suteku itu memberitahu Jiwilo Chiang Pu ini, Muba. Kemanakah dia setelah memberitahu? Angkawaii, Seng kakak tertua menjawab, aku tak tahu kemana dia pergi, Chiang Kun. Tapi katanya menyelidiki para pemberontak itu. Betul atau tidak aku tak tahu pasti. Hektometer, kalau begitu sudahlah. Aku dapat mencarinya nanti, Cui Nghi Yong. Sekarang kita lanjutkan lagi berita dan istana ini, dan kembali menghadapi semua orang Panglima itu mengembalikan perubahan wajahnya, tak tahu betapa diam-diam Kun Hou menjadi heran dan curiga. Seperti yang kalian dengar, Cui Nghi Yong. Bahwa Matu Matu Kerajaan melihat bergeraknya 3.000 pasukan di perbatasan negara kita. Dan karena berasal dari Chin dan Chi'ih maka Sri Baginda menghendaki kita menyelidiki siapa pemimpinnya. Karena itu ku undang kalian kemari untuk mendengar titah Sri Baginda. Kemudian, menarik napas dalam dan mengerutkan keningnya Panglima ini mulai bercerita. Betapa dua acaman bahaya muncul dari dua orang pemberontak yang belum dikenal, yang hanya diketahui berasal dan Chi'ih Demchins saja. Dan karena mereka merupakan ancaman berbahaya dengan pasukan cukup besar akhirnya Sri Baginda memutuskan untuk mendahului menyerang sebelum diserang, menyambut di perbatasan sebelum mereka memasuki kota raja. Dan Sri Baginda yang merencanakan ikut dalam barisan. Penyambut ini disambut detak keras orang-orang istana yang terkejut. Karena itu kita harus mendahulukan keselamatan Sri Baginda, Chui Nghi Yong. Kita harus menyelidiki dulu siapa musuh-musuh itu. Aku khawatir mereka orang-orang hohon HWE yang bersembunyi dan menyamar. Hektometer, kalau begitu memang tepat, Chiang Kun. Tapi kapan kita berangkat? Aku sudah gatal mendengar ini. Moga-moga saja mereka betul-betul orang hohon HWE hingga kita bisa menumpah sekalian perkumpulan keparat itu mubat menggereng, melotot matanya dan terbelalak marah. Tapi, oke Chiang Kun yang mengerutkan keningnya justru menggeleng. Tidak, jangan terburu-buru, muba. Aku telah mengirim kuik Chiang Kun untuk menjadi kurir di depan. Sebaiknya kita tunggu dia barang sehari dua. Dan kita menganggur, Chiang Kun. Siapa bilang Panglima ini mendesah? Tak ada yang menganggur, muba. Mulai besok masing-masing dari kita mendapat tugas baru yang lebih berat. Paduka Selir ingin bertemu kita untuk membicarakan masalah gawat. Mu Tae Jin dianggap berhianat. Semua orang terkejut. Apa? Mu Tae Jin berhianat, Chiang Kun? Maksudmu dia mau menggulingkan istana dan merebut kekuasaan? Aku tak tahu pasti, Cui Nghi Yong. Tapi paduka Selir mengatakannya begitu. Besok kita akan menghadap dan memperoleh penjelasan lebih lanjut. Hektometer mayat hidup mengetukkan jarinya. Kalau begitu tangkap saja pembesar itu, Chiang Kun. Bunuh atau jebloskan dia ke penjara bawah tanah. Orang-orang yang tak setia atau meragukan kesetiaannya lebih baik cepat-cepat dibereskan. Berkata begitu iblis ini melirik Kun Hou. Dan Kun Hou yang tentu saja naik darah tiba-tiba bangkit berdiri. Apa maksudmu melotot padaku, mayat hidup? Kau mencari setori? Hehehe, siapa mencari setori padamu, Kun Hou? Kalau kau tak merasa bersalah tak perlu marah-marah. Aku tidak menuduhmu berhianat. Lalu, seakan tak sengaja memainkan jarinya tiba-tiba iblis ini menyentilkan sebatang sumpit yang menyambar tenggorokan Kun Hou. Krep Kun Hou langsung menjepitnya hancur, dan gusar oleh perbuatan iblis kurus itu mendadak Kun Hou balas menyerang dan menyambit balik tenggorokan lawan. Mayat hidup, kau sengaja mencari permusuhan, wud. Mayat hidup mendorong kursinya. Dia tahu bahwa Kun Hou pasti membalas, maka mencelat bersama kursinya tiba-tiba dia terkekeh dan berseru pada panglima. Oke, Ciyang Kun, bocah ini rupanya pemarah benar. Jangan-jangan diametu-metu-taijin yang dikata berhianat itu, berak kursi yang diduduki mayat hidup hancur, dan ketika iblis itu harus berjungkir balik dengan tawanya yang parau-tau-tau Kun Hou berkelebat menampar kepalanya. Mayat hidup, kau besar benar minta mampus. Tapi oke Ciyang Kun membentak nyaring. Dia jengkel dan marah pada rekan Sintoui Ong Muba ini, yang mengganggu lebih dulu dan terang-terangan melanggar perintahnya. Maklum, iblis-iblis sesat memang begitu selamanya. Tak tahu hormat dan aturan. Maka melihat Kun Hou menampar lawan dan mayat hidup berjungkir balik mengelak tiba-tiba panglima ini menahan pukulan Kun Hou dan mementak pada iblis tinggi kurus itu. Mayat hidup, jangan kurang ajar. Sekali kau melanggarnya ini, aku tak akan menerimamu di sini, plak dan pukulan Kun Hou yang diterima panglima ini tiba-tiba membuat Kun Hou terhuyung dan membelalakan matanya. Maaf, Kun Hou ternah. Kau tahu sendiri siapa yang memulainya, Ciyang Kun. Aku tak mau dihina kalau tidak bersalah. Panglima itu mengangguk. Dia marah memandang si mayat hidup, dan Mubai yang buru-buru menyambar temannya sudah tertawa sambil bangkit berdiri. Ciyang Kun, rupanya rekanku ini lagi mabok. Bagaimana kalau kami duduk di lain meja saja? Kun Hou mudah tersinggung, Ciyang Kun. Jangan-jangan mayat hidup akan mengganggunya lagi dan kita semua repot. Atau, kalau diperkenankan, sebaiknya kami keluar saja dan biar besok kami datang lagi kepadamu, kalau pembicaraan mi sudah selesai. Oke Ciyang Kun terbelalak. Dia mau menahan, tapi melihat tokoh-tokoh sesat itu melirik dan menjeringai memandang Kun Hou dia pun mengangguk dan mengibaskan lengannya. Baiklah, kalian boleh pergi, Mubai. Tapi ingat, besok kita harus menghadap Seri Paduka Selir. Mubai tertawa. Bersama temannya dia menggapai Hun Kiat, dan ketika anak muda itu bingkit berdiri dan mengikut gurunya tiba-tiba mereka berkelebat keluar tanpa permisi lagi. Hal yang membuat Oke Ciyang Kun tersinggung, tapi karena suasana memang lagi panas dan masing-masing membawa adatnya sendiri maka Panglima ini pun memakluminya. Apalagi dia pun orang Kang Hou yang mengenal seluk-beluk orang-orang macam Sintou Liong Muba itu, yang tidak menghargai basa-basi di antara sesamanya. Dan ketika ketiganya lenyap meninggalkan ruangan maka terpaksa Panglima ini berunding dengan sisa-sisanya yang ada di situ, Sem Hek BKWI serta Syang Moji bin Kakak beradik. Tentu juga dengan Kun Hou yang dipandang dengan senyum penuh arti oleh BKWI bertiga. Dan ketika Panglima ini mulai bicara dengan muka sedikit tak puas akhirnya perjamuan dimulai dengan sikap sedikit kaku. Dan kepergian Muba bertiga ternyata tak menyakitkan benar bagi Panglima ini. Mereka sudah mendengar hal-hal penting sebelum Kun Hou datang. Ditambah lagi dengan beberapa pembicaraan masalah pemberontak di kota Chin dan Cie. Dan ketika makan minum itu dilanjutkan dengan pembicaraan-pembicaraan lain yang masih ada kaitannya dengan istana dan pembantu-pembantu kaisar tiba-tiba saja Kun Hou tertarik dan menaruh perhatiannya. Ternyata istana mengalami ketidaktenangan. Ada goncangan kecil yang mulai meresahkan Oke Chiang Kun ini perpecahan di antara orang-orang dalam sejak Seri Baginda memiliki dua selir baru itu, Sisi dan Ceng Tan yang baru kali ini didengar namanya oleh Kun Hou. Dan karena pembicaraan menyangkut urusan intern yang tak banyak diketahui orang luar tentu saja Kun Hou tertarik perhatiannya dan membelalakan mata. Dia mendengar perselisihan kecil yang mula-mula dicetuskan Wu Tai Jain itu. Betapa menteri ini tak setuju pada bangunan istana-istana baru yang dibuat kaisar atas permintaan selirnya. Betapa kaisar marah-marah dan menganggap menterinya itu iri. Dan ketika Wu Yuan juga terlibat dalam penculikan selir yang mengegerkan istana itu hingga saudara Wu Tai Jain ini dikenakan tindakan administratif Kun Hou semakin tertegun dan melihat bahwa sebenarnya diam-diam di istana sedang berkecamuk perang dingin. Dan Kun Hou berdebar. Dia melihat Oke Chiang Kun mengajak pembantu-pembantunya untuk tidak berpihak dulu. Karena sementara ini terdapat dua golongan besar yang memisahkan diri di istana. Satu adalah golongan tua kelompok Wu Tai Jain itu yang tetap berpengaruh karena menteri inilah yang mengatur roda pemerintahan sedang. Yang lain adalah golongan atau kelompok selir kaisar yang konon amat di sayang melebih batas itu. Dan Kun Hou mengangguk-angguk, heran serta kagum. Jadi selir ini baru beberapa bulan saja di istana, Chiang Kun dia bertanya tak tahan, memandang panglima itu yang mengerutkan keningnya. Dan Oke Chiang Kun yang mengangguk dengan sikap berhati-hati membenarkan. Ya, dua orang selir ini baru tiga bulan jalan, Kun Hou. Tapi pengaruhnya terhadap kaisar hebat sekali dan luar biasa. Dia minta apa saja yang tak pernah ditolak seribah ginda. Kun Hou kagum. Dia melihat Oke Chiang Kun kembali bercerita tentang selir itu, betapa diam-diam dan amat cerdik selir ini memelet menteri-menteri lain untuk menjadi pembantunya. Belum tiga bulan penuh berhasil mempengaruhi sekitar tujuh menteri yang berarti separuh jumlah dari menteri-menteri yang ada. Dan ketika Kun Hou mendengar bahwa menteri yang paling dekat dan merupakan tangan kanan selir itu adalah Po Tai Jin yang kini menjabat kepala rumah tangga istana tiba-tiba Kun Hou tertarik untuk mengenal lebih dekat bagaimana rupa selir yang dikata cantik jelita ini. Maka, begitu jamuan makan selesai dan pembicaraan Oke Chiang Kun berakhir dengan pesan agar masing-masing dari mereka besok menghadap panglima ini untuk menerima perintah tahu-tahu Kun Hou sudah berkelebat keluar menuju tempat selir yang menjadi buah bibir itu. Tapi Sim Hek B.K.W.I. muncul mengejarnya. Kun Hou, kemana kau mau pergi? Kun Hou terkejut. Dia merandek dan seketika menghentikan langkah. Lalu melibat tiga wanita ini tersenyum menghadangnya Kun Hou pun tertegun dan tak bisa menjawab. Maklum, tak mungkin baginya untuk berterus terang bahwa dia ingin mencari selir kaisar yang menjadi bahan pembicaraan di gedung Oke Chiang Kun tadi. Salah-salah disangka yang tidak-tidak. Tapi Kun Hou yang cepat. Mengencerkan otaknya tiba-tiba menjawab dengan senyum dipaksa, aku ingin meronda istana, Nio Chu. Ada apa kalian memanggilku di sini? Ih B.K.W.I. tersenyum. Kami ingin mengajakmu bercakap-cakap, Kun Hou. Dua enciku sudah menyiapkan arak istimewa untuk kita berbincang-bincang. Hektometer, aku kenyang, Nio Chu. Sebaiknya besok saja setelah aku meronda, Kun Hou mengelak, tak ingin diganggu dan siap meneruskan perjalanannya ketika B.H.W.A. terkekeh, langsung menyambar lengannya dan bersikap genit. Dan ketika Kun Hou mengegos dan melepaskan diri Tau-Tau Bi buat menepuk pundaknya dan bersikap ketus. Kun Hou kami bukanlah musuh. Kenapa enggan bercakap-cakap? Kau hendak mencari selir kaisar, bukan? Kun Hou terkejut, melangkah mundur. Siapa bilang suaranya bagai orang tertangkap basah, tersentak dan memang kaget bukan main oleh todongan Bi buat ini. Tapi B.K.W.I. yang mendengus dan bersinar matanya tiba-tiba maju dengan marah. Kun Hou, tak perlu kau mengelabui kami. Aku tahu kekagumanmu pada selir cantik itu. Kau ingin ke sana, bukan? Hektometer, jangan macam-macam, Kun Hou. Jalan yang kau ambil ini saja sudah menunjukkan niatmu. Berani kau menyangka? Kun Hou tertegun. Dia terlampau kaget oleh todongan dua wanita ini, yang memang tepat dan menghunjam pada sasarannya. Dan karena dia tak biasa berbohong dan B.K.W.I. bertiga memang wanita-wanita yang amat tajam pandangannya tiba-tiba Kun Hou menjublah tak dapat menjawab. Dan B.K.W.I. tampil dengan sedikit lembut. Kun Hou, kami tahu bahwa kau tidak bermaksud mencuri wajah cantik. Tapi perbuatanmu ini tak berguna, Kun Hou. Kau belum begitu dikenal orang-orang istana. Kalau terjadi apa-apa tentu kaisar akan salah paham padamu. Sebaiknya, ikuti permintaan kami dan mari bicara tentang hal yang lebih penting. Aku mendengar tentang istri mendiang suhumu. Kun Hou membelalakan mata. Apa? Istri mendiang suhuku? Ya, tentu tak salah jika ku katakan gurumu menikah lagi, bukan? Kami mendengarnya di tempat itu, Kun Hou. Betapa istri gurumu ini meninggalkan dua anak laki-laki kembar ketika gurumu meninggalkannya di Kun Lunsan. Kun Hou terkejut. Dia merasa ini berita baru yang mengagetkan sekali, tak kalah dengan todongan B.K.W.I. kakak beradik tentang maksud hatinya. Maka mengangguk dan gemetar memandang tiga wanita cantik itu Kun Hou bertanya, Benar, bagaimana sekarang keadaan istri mendiang guruku itu, Niu Chu? Di mana anak-anaknya? Hektometer, membicarakannya tak enak di tempat begini, Kun Hou. Sebaiknya ikuti kami dan mari kita bercakap-cakap. Kun Hou menerima. Dia merasa dicucuk hidungnya, maka ketika tiga wanita ini berkelebat mengajaknya ke dalam segera Kun Hou mengikuti dengan jantung bergelebar. Dan B.K.W.I. kakak beradik itu tersenyum aneh, memandangnya dengan penuh gairah sementara Kun Hou sendiri masih belum mengerti. Nah, duduklah di samping kami, Kun Hou. Kau ingin kita bicara baik-baik, bukan? Ya, tapi, Kun Hou celingulan, melihat pintu kamar ditutup rapat dan membuatnya tak enak. Tapi ketika B.H.W.A. menariknya lembut dan menyuruhnya duduk di kursi maka pemuda ini pun tak berdaya dan menghapus keringatnya, yang entah kenapa tiba-tiba bercucuran bagai orang habis berkelahi. Dan B.H.W.A. yang tertawa memandang pemuda ini lalu memberi isyarat pada adiknya. K.W.I. mo ambilkan minuman. Kun Hou merasa kamar ini pengap. B.K.W.I. mengangguk. Dia tersenyum dan bangkit dari kursinya, memuka sebuah jendela untuk menolong Kun Hou. Dan ketika B.K.W.I. membawa arak dan menyuguhkannya kepada mereka Kun Hou mulai panas dingin, tak tahu apa yang hendak dilakukan tiga wanita cantik ini kepadanya. Tapi ketika Biguat mengerling dan menepuk lengannya barulah Kun Hou menindas kegelisahannya dan tersenyum gugup. Eh, kau belum pernah bergaul dengan wanita, Kun Huang? Kun Hou mengangguk. Dan kau hanya hidup berdua dengan mendiang gurumu itu. Kun Hou kembali mengangguk. Eh, kenapa hanya mengangguk saja tak bisakah kau bicara? B.K.W.I. dari B.K.W.I. terkekeh. Mereka geli melihat kecanggungan Kun Hou itu. Tapi melihat Kun Hou bangkit berdiri dan marah memandang mereka seketika B.K.W.I. dan kakaknya terkejut. Eh, jangan marah, Kun Hou. Kami hanya menggodamu saja. Ayo duduklah, kita bicara yang lain dan B.K.W.I. yang baru-buru mengedipi saudara-saudaranya sudah dapat menahan pemuda ini. Kun Hou, kami hanya main-main padamu. Masa harus gusar? Nah, To'achi, kakak tertua, akan menceritakan padamu tentang istri mendiang gurumu itu dan Biguat yang menyilangkan kaki dengan sikap senaknya lalu menuangkan arak di cawan masing-masing, sikelebat memamerkan pahanya yang mulus dan gempal, membuat Kun Hou tersirap, dan langsung milengos ke tempat lain. Lalu meneguk arak mendahului yang lain Biguat tersenyum manis. Sebaiknya kita hangatkan dulu perut kita, Kun Hou. Mari minum sebelum bercerita. Kun Hou ragu-ragu. Dia melihat Biguat sudah meneguk araknya, habis dalam sekati tenggap. Dan B.H.W.A. serta B.K.W.I. yang juga menyambar arak yang sama dan meneguknya nikmat membuat Kun Hou membuang sungkan dan menenggak araknya pula, sedetik disengat rasa keras dari arak yang harum. Tapi ketika perutnya dijalari rasa panas yang kemeram yang Kun Hou mengerutkan alisnya. Arak apa ini, Nyur Chu? Hai hik, arak biasa saja. Kun Hou? Yang jelas bukan arak beracun. Kun Hou merah mukanya. Dia mendengar tiga wanita itu kembali terkekeh, matanya berbinar-binar dan penuh gairah memandangnya. Tapi melihat Kun Hou tak bereaksi apa-apa dan pemuda itu tetap tenang semhek B.K.W.I. tampak terkejut. Ada apa Kun Hou terpaksa bertanya, keran dan terbelalak memandang tiga wanita cantik ini. Dan B.K.W.I. yang rupanya lebih dulu sadar tertawa genit. Tidak apa-apa. Tapi kau tidak merasa hangatnya arak ini. Kun Hou, hektometer aku hanya merasa perutku panas. Lebih dari itu tidak. Dan bagaimana kau melihat kami? Tidak nampak lebih cantikah kami bertiga? Kun Hou terkejut. Jangan main-main, Nyur Chu. Aku kemari untuk mendengarkan cerita kalian. B.K.W.I. dan kakaknya tercekat. Mereka saling pandang sejenak, tapi B.H.W.I. yang tersenyum aneh tiba-tiba memandang encinya. Tachi, Kun Hou rupanya tak sabar. Sebaiknya ceritakan saja tentang istri mendiang gurunya itu. Biguat mengangguk. Dia kembali menyilangkan kakinya, lebih lebar, gerakannya yang membuat Kun Hou kembali tersirap karena Biguat lebih berani memamerkan pahanya yang mulus. Tapi Kun Hou yang melengos dengan sopan dan pura-pura tak tahu sudah mendengar wanita ini bercerita, suaranya mulai serak dan parau. Kami bertemu secara kebetulan saja di tempat itu, Kun Hou. Maksudku, kami datang secara tak sengaja ketika jerit tangis terdengar di rumah gurumu. Ada apa Kun Hou terbelalak? Istri gurumu meninggal, Kun Hou. Wanita bernama Bwe Kyo itu kehabisan darah setelah melahirkan anak kembarnya, laki-laki. Kun Hou terkejut. Meninggal? Ya, meninggal. Kun Hou. Konon katanya karena kecewa bahwa gurumu tak datang-datang juga. Kau tentu mendengar ini, bukan? Kun Hou dengong. Dia memang mendengar cerita gurunya itu, betapa istri gurunya bernama Bwe Kyo dan tinggal di Kun Lunsan. Tapi bahwa istri gurunya itu meninggal dan gurunya memiliki sepasang anak laki-laki kembar yang baru kali ini diketahuinya tiba-tiba Kun Hou membelalakan matanya dan merasa diiris. Dan Biguat melanjutkan ceritanya. Menceritakan betapa istri jago pedang itu hidup menderita. Betapa Bwe Kyo amat mencinta suaminya. Dan menunggu-nunggu dengan setia. Penuh harap dan ingin memberitahu bahwa ia hamil tidak mandul seperti yang disangka suaminya. Dan ketika pembicaraan meningkat pada hubungan suami istri itu yang tidak mengalami kebahagiaan tiba-tiba Kun Hou terkejut ketika Bihawa memeluk punggungnya dengan suara gemetar, merah mukanya dan mendengus-dengus sebagai seekor sapi betina, tahu-tahu melepas sepatu dan ikat pinggangnya. Karena itu jangan contoh perbuatan gurumu, Kun Hou. Seorang laki-laki yang baik adalah seorang laki-laki yang tahu akan cinta seorang wanita. Seperti dirimu ini, yang tampan dan gagah, Kap dan Bihawa yang tahu-tahu mengecu pipinya dari belakang sudah disusul dengan kekeh Bihawa yang melepas baju luarnya. Benar, kami tak ingin kau mencontoh gurumu, Kun Hou. Bukankah kami cantik dan jauh lebih berharga dibanding wanita dusung itu? Kami suka padamu, Kun Hou kami. Mencintaimu dengan segenap jiwa raga kami, Kap dan Bihawa yang juga mengecu pipinya dari samping kiri mendadak sudah disusul biguat yang mendekatnya dengan pandangan redup, melekat seperti lintah. Kun Hou, kami bertiga ingin menyerahkan diri padamu. Balaslah budi kami dengan permainan cinta malam ini. Kun Hou kaget bukan main. Dia tak tahu kenapa tiga orang wanita itu tiba-tiba seperti orang gila. Masing-masing menanggalkan pakaiannya dan setengah telanjang, terkekeh dan menciumnya berganti-ganti. Tapi ketika tubuhnya digelayuti dan Kun Hou merinding oleh jari-jari mereka yang merayap di sekujur tubuhnya mendadak Kun Hou mencelak dan mengibaskan kedua lengannya, mendorong mereka. Semhek BKWI, kalian wanita-wanita tak tahu malu. BKWI dan kakaknya terlempar. Mereka tentu saja terkejut, marah dan terbelalak memandang Kun Hou. Pakaian mereka semakin tersibak hingga Kun Hou terpaksa memejamkan matanya dan ngeri untuk ngintip, gemetar dan menggigil. Tapi tiga wanita itu yang kembali menubruknya dari kiri dan kanan tiba-tiba terkekeh dan mengira Kun Hou seperti mereka, menggigil oleh nafsu berahi. Kun Hou, tak perlu pura-pura. Arak sorga yang kita minum bersama tak seorang pun kuat menahannya. Kemarilah. Bigwat dan dua adiknya mendengus-dengus. Mereka bergairah dan menciumi Kun Hou bagai lalat menemukan bangkai ganas dan bernafsu sekali mendekat pemuda ini. Baru menerangkan bahwa arak yang mereka minum tadi adalah arak sorga. Arak perangsang yang tak mungkin ditahan peminumnya yang akan mabok bagai seekor kuda binal. Dan Kun Hou yang tentu saja terkejut oleh keterangan ini tiba-tiba menampar dan melepaskan dirinya, tak merasakan sesuatu dan heran kenapa dia tak terpengaruh seperti tiga orang wanita itu. Dan ketika Sam Hek BKWI kembali terlempar dan mencelat membentur tembok barulah Kun Hou membentak dengan suara bengis. Sam Hek BKWI, kalian ternyata orang-orang gila. Sungguh tak kukira kalau kalian menyuguhkan arak perangsang lalu melihat ketiganya tertegung dengan mata melotot tau-tau Kao Hou melompat keluar menerobos jendela, meninggalkan tiga orang wanita itu yang tertegung. Kenapa Kun Hou tak terpegaruh oleh arak yang memilius itu? Tapi mereka yang tentu saja tak membiarkan Kun Hou lolos sudah membentak dan mengejar marah. Kun Hou, jangan main main Sam Hek BKWI berkelebat di depannya. Kun Hou tahu-tahu dikurung, melihat tiga wanita ini marah-marah dan kepanasan, masing-masing menggeliat dan terengah-engah dibakar nafsu berahi, metu setengah terpejam tapi ganas memandang Kun Hou. Dan Kun Hou yang tentu saja jengah memandang wanita-wanita yang hampir telanjang dengan pakaian minim itu tiba-tiba menggerakkan tangannya mendorong mereka. BKWI, minggirlah. Namun tiga wanita itu menyambut. Mereka sama menangkis D.A.A. memekik, dan begitu empat lengan beradu tahu-tahu ketiganya serentak menggeliatkan pinggang dan menotok Kun Hou. Plak-plak-plak. Kun Hou mengeluh. Dia tersipu oleh tubuh-tubuh telanjang itu ngeri dan jengah memandang. Maka ketika atotokan datang dan tiga jalan darahnya dipinggang dan dada disentuh jari-jari mungil itu kontan kauhou roboh dan disambar tiga wanita ini. Hei hei, kau tak dapat melawan kami, Kun Hou. Kau harus melayani kami dulu sebelum pergi. Kun Hou diangkat, dibawa kembali ke kamar BKWI oleh tiga kakak beradik ini. Dan ketika Kun Hou dilempar di atas pembaringan dan BKWI serta kakaknya berebut dahulu mendahului maka Kun Hou terbelalak ketika pakaian luarnya dilepas. Tidak, jangan. Kun Hou pucat. Dia melihat tiga wanita itu seperti hewan-hewan buah saja, merenggut semua pakaiannya hingga tinggal mengenakan celana dalam. Tapi ketika BKWI terkekeh dan siap merenggut pakaian terakhirnya itu mendadak Kun Hou menggelembungkan dadanya dan membentak. Hebat sekali. Kun Hou berhasil menggerakkan sinkangnya, menjebol dan membuka totokan yang melumpuhkan tubuhnya. Dan begitu jalan darah mengalir kembali dan Kun Hou mencelak bangun tahu-tahu Sam Hek BKWI mendapat pendangan keras dan pukulan bertubi-tubi. Plak-plak des. Sam Hek BKWI terlempar. Mereka menjerit dan berguling-guling, sisa pakaiannya terlepas dan telanjang bulat. Dan Kun Hou yang cepat menyambar pakaiannya sendiri dan meloncat melalui jendela berteriak dengan muka merah padam, Sam Hek BKWI, kalian iblis-iblis tak tahu malu. Awas kalau kalian mengejarku lagi. Namun Sam Hek BKWI memekik nyaring. Mereka marah melihat tawanan lolos, tak menyangka Kun Hou dapat membebaskan diri pada saat terakhir. Dan bergerak menyambar pakaiannya mereka mengejar dengan melompati jendela pula. Kun Hou, kau tak dapat mengelepaskan diri dari kami. Kau pemuda tak tahu diuntung. Bigwat mendahului yang lain. Ia paling dulu berkelebat ke depan, menyambar dan langsung mencengkeram punggung Kun Hou. Dan Kun Hou yang tentu saja naik darah tiba-tiba membalikan tubuh dan menangkis dengan Jing Leong Sinkangnya itu. Plak Bigwat terputar. Wanita ini menjerit dan terpelanting roboh, tak kuat menerima tangkisan Kun Hou yang dihiwarisi dari Bu Beng Siansu, manusia dewa yang sakti itu. Dan sementara Winita ini terguling-guling, maka BHWA dan BKWI sudah ada di tempat itu, menampar dan menyodok lawan dengan pukulan Sinkang. Tapi Kun Hou yang tak mau begitu saja menerima pukulan tiba-tiba merendahkan tubuh dan mendorongkan kedua lengannya ke atas. Plak Des, BKWI dan kakaknya juga menjerit. Mereka terlempar dan terguling-guling pula, persis seperti Bikuat yang roboh terbanting. Dan ketika mereka melompat bangun dan memekik penuh kemarahan tahu-tahu sepasang gelang berbau amis telah berada di tangan masing-masing wanita cantik ini. Kun Hou, keparat kau. Kau pemuda tak tahu Budi. Kun Hou terbelalak. Dia marah sekali, hampir menerjang untuk mendahului lawan. Tapi mendengar BKWI memakinya sebagai pemuda tak kenal Budi mendadak dia merandek. Teringat bahwa tiga orang wanita ini telah menyembuhkannya dari luka-luka yang parah. Maka mengepal tinju dan gemas bukan main tiba-tiba Kun Hou melompat pergi dan meninggalkan lawan-lawannya. Sem, Hek BKWI jangan mencari onar. Aku masih ingat Budi kalian dan karena itu tak mau membalas kalian. Tapi BKWI dan saudaranya mengejar. Mereka menimpukan gelang di tangan kiri, menyambar dan langsung menghantam leher pemuda itu dan belakang. Dan karena Kun Hou terpaksa menangkis dan kembali berhenti maka tiga orang wanita itu telah mengejarnya dan langsung mengurung. Kun Hou, kawakan kami bunuh. Tak pernah Sem, Hek BKWI melepas korbannya tanpa diminta. Kun Hou menggigit bibir. Dia melihat tiga orang wanita itu telah menyerangnya, menggerakkan gelang yang berkelebat dan mengaung mengerikan. Dan ketika dia mementalkan serangan itu dan tiga pasang gelang membalik menyambar tuanya mendadak BKWI dan dua kakaknya menendang dengan tumik diayun setengah lingkaran. Des-des Kun Hou terlempar. Dia masih segan melayani tiga orang lawannya ini, menerima tendangan dan mencelat tiga tombak. Tapi Kun Hou yang lagi-lagi ingat akan Budi Sem, Hek BKWI kepadanya tiba-tiba melompat bangun dan melarikan diri. Bukan karena takut melainkan melulu nenggan untuk menyerang musuh yang telah menolongnya dari luka-luka bekas pukulan pendekar guru neraka. Dan Kun Hou yang melompat meninggalkan lawan segera menjejakan kakinya melayang keluar, melompati tembok istana yang tinggi dan langsung mencari tempat persembunyian. Tapi Sem, Hek BKWI yang mengejar dan mementaknya di belakang ternyata tak mau sudah. Tiga wanita cantik ini mengintil, terus membayangi Kun Hou dan menempel kemanapun Kun Hou pergi, berkelebatan dan naik turun di kompleks istana hingga mereka berterbangan bagai burung hantu yang saling berkejaran. Dan ketika Kun Hou turun di taman belakang dan gugup tak mendapat tempat persembunyian lagi maka di saat itulah tiga orang lawannya meluncur dan menyerangnya kembali. Kun Hou, kau mampus atau menyerah kepada kami? Pilih salah satu. Bi HWA menggerakkan gelang. Ia paling marah dan gusar pada pemuda ini, karena pipinya bengap ditampar Kun Hou. Dan Bi KWI serta Bi Kuat yang juga menyusul di kiri kanannya membantu dengan pukulan Sinkang Tau-Tau menerjang dengan tak kalah hebatnya. Kun Hou gemas, bingung dan gelap mukanya. Tapi melihat tiga wanita itu susul menyusul menyerangnya dengan serangan berbahaya dia pun menangkis dan bangkit kemarahannya. Sam Hek Bi KWI, kalian terlalu, plak-plak dan Kun Hou yang melengking dengan muka merah tiba-tiba berkelebat memutri lawan. Dia mengerahkan kiamciangnya, tangan pedang, menampar dan menusuk tubuh lawan yang saat itu terhuyung oleh tangkisannya yang kuat. Dan ketika tangan pedangnya mendarat di sasaran yang tepat dan Sem Hek Bi KWI menjerit dan terpelanting roboh tiba-tiba Kun Hou terbelalak. Dia melihat tiga wanita itu melompat bangun, tak terluka oleh pukulan tangan pedangnya. Hal yang membuat dia mulai mendusin bahwa sesungguhnya sudah berkali-kali kejadian ini berulang. Sejak dia mementalkan mereka di kamar itu. Di mana berkali-kali Sem Hek Bi KWI bangkit dan kembali menyerang. Hanya raboh sejenak untuk kemudian menerjangnya lagi, lebih ganas dan marah. Dan Kun Hou yang baru sadar bahwa lawan memiliki kekebalan aneh tiba-tiba mendengar ketiganya berteriak dan kembali menyerang, berkelebat dengan gelang yang berseliwara naik turun itu menyambar-nyambar dirinya bagai gelang maut. Dan ketika Kun Hou bengong oleh kekebalan yang dimiliki tiga orang lawannya ini maka terkurunglah dia oleh bayangan gelang yang membentuk sinar yang berbau amis. Kun Hou, kau terpaksa akan kami bunuh. Kun Hou terkejut. Dia melihat lawan balik menyerangnya gencar, masing-masing lenyap dalam lingkaran gelang yang kian melebar. Dan ketika dua gelang menghantam pundaknya dengan amat keras tahu-tahu Kun Hou terbanting dan untuk pertama kalinya mengaduh. Aundah! Kun Hou terguling-guling. Dia melihat tiga bayangan lawan mengejarnya dengan ganas, rupanya benar-benar mau membunuhnya seperti apa yang dikatakan BKWI. Dan Kun Hou yang tentu saja kaget oleh serangan ini tiba-tiba menangkis dan rejungkir balik melompat bangun. Plak Des. Kun Hou kembali terlempar. Dia terbelalak oleh gabungan tenaga lawan yang demikian hebat, luar biasa dan kembali membuat dia mencelat. Dan ketika gelang kembali menyambar dan BKWI bertiga berkelebat menghantamnya maka Kun Hou membanting tubuh bergulingan dan terpaksa menghindar. Namun sebuah gelang masih sempat mengenai pangkal lengannya, pedas dan membuat tulangnya ngilu. Dan ketika kembali Kun Hou terpelanting roboh dan harus menahan sakit dengan mulut menyeringai maka di saat itulah BKWI bertiga mendesak dan mengejarnya. Kun Hou tunggang langgang. Jatuh bangun dan mendesis menerima babatan gelang yang bertubi-tubi. Gelang yang seolah dapat terbang dari tangan pemiliknya dan memiliki uyawa, mengejar dan tak memerinya ampun. Dan ketika sebentar kemudian tubuh Kua Hou matang biru oleh sambaran gelang akhirnya sekejap kemudian Kun Hou terdesak hebat. Dan Kun Hou teringat pedangnya, pedang medali naga yang tak ada di tubuhnya. Dan mengira tiga wanita ini menyembunyikan pedangnya Kun Hou menjadi beringas dan marah bukan main. Mengira bahwa Sam Hek BKWI sengaja melakukan itu untuk mengalahkannya dengan curang. Dan Kun Hou yang tentu saja menjadi geram segera memaki-maki. Sam Hek BKWI, kalian manusia-manusia tak tahu malu. Mana pedangku? Namun Sam Hek BKWI terus menyerang. Mereka tak menggubris pertanyaan itu, mempergencar sambaran gelang dan diam-diam kaget bahwa Kun Hou masih juga belum dapat dirobohkan. Padahal pemuda itu sudah terdesak hebat dan tak dapat membalas. Dan ketika kembali Kun Hou memaki mereka dan roboh terbanting maka BKWI buat menyuruh adik-adiknya mengeluarkan asap beracun, angin tok, bubuk awan merah. Sumoy, kebutkan angin tok ke mukanya. Kun Hou tak mengerti itu. Dia tahu-tahu mendapat siraman bubuk berbau harum, membuatnya tersendak dan batuk-batuk. Tapi Kun Hou yang bangkit berdiri dan tak keroboh oleh bubuk awan merah itu membuat BKWI buat dan adik-adiknya kaget. Dia kebala racun. Kun Hou tercekat. Dia sendiri terkejut oleh seruan BKWI ini, tak mengerti bagaimana dia kebala racun. Hal yang baru dia sadari sekarang kenapa arak sorga tak berhasil mempengaruhinya. Dan BKWI kakak beradik yang tentu saja tertegun oleh kenyataan ini tiba-tiba melihat dua bayangan berkelebat. Kun Hou, pedangmu ada di tanganku. Terimalah. Kun Hou gerang. Dia melihat Kui Hoa dan adiknya muncul, mengejutkan Sam Hek BKWI yang terbelalak marah. Dan ketika Kun Hou melompat menyambar pedang yang dilontarkan Kui Hoa ternyata betul pedang medali naga itu dibawa kekasihnya ini. Bagus, terima kasih, Hoi Moi. Sam Hek BKWI menggangguku secara tak tahu malu sekali. Kun Hou berjungkir balik. Dia melihat Sam Hek BKWI kembali menyerangnya, memekik dan menggerakkan gelang menghantam dadanya. Tapi Kun Hou yang membentak dan mengayun pedangnya ini sekonyong-konyong menangkis dan membalikan tubuh. Dan begitu gelang bertemu pedangnya sekonyong-konyong gelang di tangan tiga wanita ini putus dibabat. Krik-krik-krik. Sam Hek BKWI terkejut. Mereka melihat gelang putus menjadi dua, seolah agar-agar yang tak berdaya di mata pedang yang luar biasa itu. Dan ketika Kun Hou meneruskan gerakannya menusuk ke depan maka berturut-turut lengan BKWI dan dua kakaknya tergores berdarah. Kerat-kerat-kerat. Tiga wanita itu menjerit. Mereka melihat kekebalan mereka hancur menghadapi pedang medali naga, sama seperti Oke Chiang Kun sendiri yang tak tahan dengan Hoatlek Kim Chiang Konya itu. Dan ketika sadar bahwa Kun Hou amat berbahaya dengan pedang di tangan dan Kui Hoa serta adiknya-adiknya muncul di situ mendadak tiga wanita ini memekik dan memutar tubuhnya, melarikan diri. Kun Hou, kau pemuda Jahanam. Kun Hou tak mengejar. Dia melihat tiga lawannya itu melengking penuh kecewa, melarikan diri dan lenyap di kegelapan malam. Dan Kun Hou yang menghapus peluhnya dengan kaki menggigil, terbayang kejadian di kamar lawan. Berbahaya. Mereka wanita-wanita iblis. Kui Hoa melompat maju. Dia melihat pakaian Kun Hou yang kedodoran, maka mengerutkan kening dan memandang heran gadis ini bertanya, Apa yang terjadi, Hoa Ko? Kenapa Semhek BKWI menyerangmu? Kun Hou merah mukanya. Dia tersipu dan sejenak gugup. Tapi menceritakan apa adanya ia pun memberitahu tanpa menambai atau mengurangi. Dan Kui Hoa terbelalak marah, membanting kakinya. Keparat, jadi mereka mengganggumu sampai sedemikian rupa, Hoa Ko? Ah benar-benar tak tahu malu. Mereka iblis-iblis wanita yang cabul. Ya, dan aku hampir diperkosanya, Hoa Moi. Baru kali ini seumur hidupku ada laki-laki hendak diperkosa perempuan. Terkutuk. Kui Hoa dan adiknya mengepal tinju. Mereka marah dan tentu saja jengah. Tapi Kui Hoa yang membelalakan mata memandang Kun Hou bertanya tak mengerti. Dan kau sudah menenggak arak perangsang itu, Hoa Ko? Ya, meneguknya berkali-kali, dan kau tak apa-apa. Aku tak merasakan sesuatu, Hoa Moi. Aku hanya merasa perutku tergigit dan kemeramiang. Itu saja. Kui Hoa heran. Ia semakin membelalakan matanya lebih lebar, dan ketika Kun Hou menarik napas memandang dua gadis kembar ini akhirnya Kui Hoa tak tahan untuk berseru, aneh. Bagaimana kau kebal racun? Hoa Ko? Pernahkah kau meminum sesuatu atau mendapat sesuatu yang bersifat menangkal racun? Tidak. Kun Hou juga tidak mengerti. Aku tak melakukan apa-apa, Hoa Moi. Aku tidak meminum sesuatu atau memiliki sesuatu. Hektometer. Iku Ilin tiba-tiba tersenyum, melirik emcinya. Kalau begitu ini semua gara-garamu, Cici. Kun Hou kebal racun setelah kau menyembuhkan lukanya di gua itu. Maksudmu? Kun Hou mendapat keberuntungan luar biasa, Cici. Secara aneh racun Tok Bwe Jit yang kasedot itu bergabung dengan Hawa Singkangmu sendiri. Dan karena kita memiliki Hoa Atlek Kim Jongko yang juga kebal terhadap racun maka Kun Hou mendapatkannya lebih hebat daripada kita. Kui Hoi tertegun. Mukanya tiba-tiba merah, teringat waktu ia mengobati Kun Hou dari mulut ke mulut, menyedot racun Tok Bwe Jit yang amat ganas itu, menghisapnya berulang-ulang dan ganti menitipkan Hawa Hikangnya di mulut pemuda ini. Tak takut akan racun itu sendiri karena ia kebal, terlindung oleh Hoa Atlek Kim Jongko yang ia miliki itu. Dan terhenyak bahwa dugaan adiknya ini kemungkinan benar tiba-tiba Kui Hoa semingurat mukanya dan menunduk. Dan apa yang dikata Kui Lin memang betul. Tok Bwe Jit yang dulu disedot Kui Hoa telah bergabung dengan Hoa Atlek Kim Jongko yang dimiliki gadis ini. Dan karena Kui Hoa mengembalikannya dengan jalan meniupkan Hawa Hikangnya ke mulut Kun Hou untuk menyembuhkan bekas keracunan itu maka secara aneh Kun Hou mendapat kemujijatan tak disangka. Kebal racun. Lebih kebal dari Kui Hoa sendiri. Dan ketika arak sorga diminumkan kepadanya tanpa dicurigai sama sekali ternyata Kun Hou benar-benar tak terpengaruh. Lain halnya dengan Sam Hek BKW yang kepanasan itu yang tebentar saja terbakar dan mabok dalam nafsu berahi, yang meskipun memiliki Hoa Atlek Kim Jongko namun tak sekebal Kun Hou. Dan Kun Hou yang tentu saja selamat dari bahaya tak disangka ini mendadak bengong dan tak mengira sima sekali bahwa dianyaris mengalami bercana. Begitulah. Kun Hou tiba-tiba memandang Kui Hoa dengan penuh rasa terima kasih, terharu dan tergetar bahwa untuk kedua kalinya dia ditolong kekasihnya ini. Tanpa sengaja. Sebuah kebetulan belaka. Dan tak tahan menguasai jiwanya yang bergolak tiba-tiba Kun Hou telah menyambar lengan. Kekasihnya itu, memandang penuh kemesraan Hoa Moi, terima kasih. Kiranya lagi-lagi kau menyelamatkan aku. Kui Hoa melengus. Dia memberi isyarat bahwa adiknya ada di situ, jengah. Tapi girang dan tersipu malu mendadak gadis ini melompat pergi. Hou ko, tak perlu berterima kasih. Aku takkan melapor pada ayah tentang perbuatan tiga wanita itu. Kui Lin mengikuti kakaknya. Dia tersenyum melambaikan lengan, dan begitu berkelebat meninggalkan Kun Hou gadis ini pun berkata, Benar, kami akan melapor pada ayah. Kun Hou, sekarang beristirahatlah dan tidur di kamarmu. Hati-hati tei hadap mereka lagi. Kun Hou menjublak. Dia memandang kepergian kekasihnya itu dengan es ikap sayang, ingin memanggil kembali namun tertahan di mulut. Ingat bahwa malam telah larut dan tak pantas mengajak gadis bercakap-cakap. Tapi teringat bahwa pedang medali naga kembali telah berada di tangannya Kun Hou pun merasa bersyukur dan mengucap terima kasih dari jauh. Lalu begitu bayangan Kui Lin lenyap di balik pepohonan dia pun berkelebat pergi memasuki kamarnya. Tak jadi menyelidiki selir kaisar itu. Seminggu kemudian, di istana kaisar. Tidak seperti hari-hari biasa, di mana kaisar bergembiraria bersama dua selirnya yang cantik Sisi dan Ceng Tan adalah hari itu terjadi insiden mengejutkan yang membuat istana gempar. Sisi, selir yang disayang kaisar namun amat dibenci Wu Taijin sore itu tertangkap basah, kepergok bersama seorang laki-laki tak dikenal yang dianggap mad to matter. Dan Wu Taijin yang menangkap mereka dengan beberapa saksi sudah menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaisar, melapor dengan geram. Ampun, hamba ingin paduka membuka persidangan, Sri Baginda. Selir paduka yang tak tahu diri ini telah hamba tangkap ketika kasak kusuk dengan laki-laki ini. Metu-metu dari weh. Kaisar terkejut, gelap mukanya. Tidak segera mengeluarkan suara namun terbelalak memandang selirnya, marah. Din melihat Sisi menangis sementara laki-laki di sampingnya menunduk dengan tangan di borgol tiba-tiba kaisar membentak. Sisi, benarkah yang kau lakukan ini? Sisi terisak pedih, membenturkan jidatnya yang halus di lantai. Tidak, hamba tidak melakukan seperti yang dituduhkan Wu Taijin, Sri Baginda. Itu adalah fitnah dan hasutan belaka. Hektometer, bagaimana jawabanmu, Taijin Kaisar menoleh, mengerutkan keningnya memandang pembantunya ini. Namun Wu Taijin yang sudah menduga itu tersenyum mengejek. Hamba tidak melancarkan fitnah, Sri Baginda. Justru selir paduka itulah yang bohong dan pengecut. Hamba mempunyai saksi-saksi lalu, menepuk tangannya dua kali. Menteri ini memanggil tiga orang siksi yang duduk di belakangnya, seorang di antaranya adalah seorang kakek yang memegang buli-buli, menggelogok arak tanpa peduli pada kaisar. Lo Chin, si arak tua. Dan ketika Wu Taijin mempersilahkan tiga orang ini maju menghadap maka tertawalah si arak tua itu. Ampun, hamba saksi utamanya, Sri Baginda. Hambalah yang menangkap dua orang laki-laki dan perempuan ini di samping taman. Mereka rupanya mau berjina. Kaisar terbelalak marah. Siapa kau? Hehehe, hamba lociu, Sri Baginda. Pembantu Wu Taijin yang sudah lama mengikuti gerak-gerik selir paduka itu. Maaf, si arak tua memberi hormat dengan caranya sendiri, membungkuk dan berdiri di sebelah Wu Taijin dergan sikap senaknya. Maklum orang Kang Ou? Dan kaisar Iseng tak begitu peduli dan sudah mengenal watak orang-orang dunia persilatan lalu memandang menteri Wu. Benarkah, Taijin? Dia ini pembantumu. Benar, Sri Baginda, Wu Taijin mengangguk. Lociu inilah yang merangkap selir paduka dan menyeretnya kemari. Sedang dua orang lainnya iu. Dua laki-laki di belakang Wu Taijin berlutut dergan gemetar. Hamba penjaga taman, Sri Baginda Akam yang disuruh Wu Taijin mematamata gerak-gerik selir paduka tanda seru. Dan hamba Wuhab, Sri Baginda Putra Wu Taijin yang mendapat laporan penjaga taman ini. Kaisar tertegun. Kau Putra Wu Taijin, anak muda? Jadi ini Putramu, Taijin. Benar, ampunkan hamba, Sri Baginda. Tiga orang inilah yang menjadi saksi-saksi utama menangkap selir paduka itu. Selir paduka berhianat. Dia kasak kusuk dengan matu-matu dari ueh. Kaisar menoleh pada selirnya, merah padam. Bagaimana jawabanmu, Sisi? Bisakah kau menyangkal bukti-bukti ini? Kau tertangkap basah. Wu Taijin tidak mungkin bohong. Sisi menangis. Ampun, hamba juga mempunyai saksi-saksi, Sri Baginda. Kalau boleh hamba bicara biarlah hamba ceritakan bagaimana kedudukan sebenarnya. Kaisar mengerutkan kening, menjadi ragu. Melihat bahwa selirnya ini rupanya mempunyai alasan kuat untuk menangkis. Rupanya ingin membela diri. Dan maklum bahwa di antara selirnya dan Wu Taijin memang terdapat permusuhan yang merupakan perang dingin. Dia pun mengangkuk dan ingin tahu. Diam-diam cemas dan marah lagi-lagi dua orang ini bertengkar. Jangan-jangan tuduhan Wu Taijin itu benar. Selirnya berhianat. Dan Kaisar yang mengangkat lengan memberi isyarat lalu menyuruh Sisi bercerita. Dan Wu Taijin terbelalak. Sri Baginda. Sisi mulai dengan suaranya yang gemetar, lirih. Hamba sama sekali tidak berhianat seperti yang dituduhkan Wu Taijin itu. Justeru hamba merasa dijebak, dihasut. Karena laki-laki yang dituduh mat-mat oleh Wu Taijin ini sesungguhnya bukan lain adalah. Sisi berhenti sebentar. Antek Wu Taijin sendiri yang dikirim untuk menjatuhkan hamba. Wu Taijin kaget. Bohong. Tak benar, Sri Baginda. Hamba tak mengenal sama sekali laki-laki ini dan bangkit berdiri dengan muka berubah pembesar ini membelalakan matanya, marah dan terkejut bahwa Sisi memutar balik kenyataan. Tapi kaisar yang mengulapkan lengannya berseru. Tahan, simpan dulu bantahan anu, Taijin. Biarkan selirku bercerita. Wu Taijin tak berdaya. Dia menggigil dan mengepal tinjunya, dan lociu serta Wu Hab yang terbelalak mendengar ini tiba-tiba saling pandang dengan muka pucat. Dan Sisi melanjutkan dengan tangisnya yang terseduh-seduh. Ampun, hamba terpaksa bicara apa adanya, Sri Baginda. Kalau paduka tidak percaya boleh paduka buktikan kebenarannya pada laki-laki ini dia adalah si golok emas Kim Tae, bekas sahabat Hui Pian Xiang Hou yang dulu menculik hamba. Wu Taijin semakin kaget. Dia melihat kaisar memandangnya marah, percaya pada kata-kata selirnya itu. Dan lociu yang tak tahan oleh pemutar balikan ini tiba-tiba melompat ke depan, mencengkeram selir kaisar yang dianggap pular berbisa itu. Tapi Okeciang Kun yang ada di situ dan menjaga keselamatan tiba-tiba membentak dan berkelebat menangkis serangan ini. Lociu, di hadapan kaisar tak boleh kau main-main begitu. Sopanlah, duksi arak tua tergetar, terbelalak dan terhoyung memandang panglima yang gagah ini, pembantu. Dan sekaligus sahabat kaisar yang mengerutkan kening tak senang kepadanya. Dan Wu Taijin yang buru-buru bangkit berdiri lalu menyambar lengan si arak tua ini, mohon ampun pada kaisar. Maaf. Lociu tak tahan mendengar hamba dihina, Sri Baginda. Mohon ampun dan sedilah kiranya Okeciang Kun melepas pembantu hamba. Kaisar mulai tak senang. Pembantumu tak tahu adat, Taijin. Kato tidak memandangmu kamu tentu sudah kusuruh tangkap dia. Lociu mendelik. Sebelumnya dia sudah gemas pada selir yang menjadi gara-gara kematian muridnya itu. Tapi Wu Hab yang memeluk kakinya berbisik, suhu, tempat kaisar tak sama dengan di rumah sendiri. Kau mundurlah. Kakek ini sadar. Dia hampir mengamuk di situ, membawa adatnya sendiri sebagai orang kengong. Tapi melihat bayangan pengawal secara rahasia berkelebat di sekeliling kaisar dia pun tahu diri dan mundur baik-baik, tak berani beradu pandang dengan kaisar yang marah itu. Dan kaisar yaak kembali pada persoalan semula lalu memandang selirnya. Betulkah yang kau katakan itu, Sisi? Bagaimana kalau laki-laki ini bukan pembantu Wu Tejin? Sisi mantap dengan jawabannya, hamba tak bicara bohong, Sri Baginda. Boleh padu katanya kalau hamba tidak betul. Kaisar mengangguk. Dia sudah menyuruh laki-laki yang di Borgol itu menegakkan mukanya, mementak dengan bengis. Dan ketika laki-laki itu mengangkat mukanya yang penuh darah segera kaisar bertanya nyaring. Hei, benarkah kau adalah sahabat mendiang Hoi Pian Xianghou itu? Benarkah kau disuruh Wu Tejin untuk menemui selirku? Semua orang tegang. Mereka melihat laki-laki yang tertangkap ini adalah seorang laki-laki yang mukanya gagah, usianya sekitar 35 tahun dan memiliki alis yang tebal. Tak usupan terhadap kaisar dan gentar melihat begitu banyak orang di ruang sidang. Tapi menganggukkan kepalanya dan melirik Wu Tejin laki-laki ini membenturkan dahinya, ampun, hamba tak berani menjawabnya, Sri Baginda. Yang jelas hamba bersalah dan biarlah hamba dibunuh. Kaisar menghentak lengan kursinya. Tak perlu ada yang ditakuti di tempat ini, orang muda. Kau bicaralah saja dan aku menjamin keselamatanmu. Tapi laki-laki gagah ini masih ketakutan. Dia melirik dan kembali memandang Wu Tejin, mengerling pula pada si araktua lociu yang mengepal tinju. Lalu mengeluh dan gentar menghadapi kaisar dia pun membenturkan jidatnya, hamba tak berani, Sri Baginda. Hamba mengaku salah dan biarlah hamba dibunuh. Ampun. Kaisar menjadi marah. Dia curiga melihat laki-laki itu ketakutan memandang Wu Tejin seolah pembesar itu akan mengancamnya nanti kalau dia bicara. Dan kaisar yang tiba-tiba menduga jelek para pembantunya ini mendadak bangkit berdiri. Wu Tejin, benarkah orang ini adalah suruhanmu? Kenapa dia ketakutan memandangmu? Wu Tejin juga marah. Hamba tak kenal laki-laki ini, Sri Baginda. Sebaiknya kompres dia untuk mengaku terus terang saja. Kaisar tertegun. Dia melihat menteri shiw itu bersungguh-sungguh, sikapnya tegar dan tak takut salah, membuat dia ragu dan kembali memandang sisi. Tapi melihat selirnya juga tenang dan sama tetek, mantap, dia pun menjadi bingung dan heran juga. Dan kaisar semakin marah, memandang Oke Ciyangkun. Ciyangkun, suruh laki-laki itu mengaku. Jaga dia dan lindungi keselamatannya. Oke Ciyangkun bergerak. Semua orang menjadi tegang oleh kejadian ini, dan ketika Panglima itu mencengkeram leher laki-laki ini maka terdengarlah bentakannya yang menggetarkan ruangan, tikus busuk, Sri Baginda telah menjamin keselamatanmu. Mengakulah dan tak perlu takut. Laki-laki ini menjerit. Dia merasa lehernya di jepit tangga meraksasa, serasa patah tulang lehernya dan mengaduh. Tapi melihat Panglima ini melindungi dan kaisar berjanji menjamin keselamatannya tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut. Ampun, lepaskan tanganmu, Ciyangkun. Hamba akan mengaku. Oke Ciyangkun melepaskan jepitannya. Dia mundur dan bengis memandang tawanan ini, lalu begitu menjaga segala kemungkinan dia mendengar laki-laki itu terbata-bata mengaku, melirik dan tanpa ketakutan memandang Wutaijin, terutama si arak tua Lociu yang menangkapnya tadi. Dan begitu semua orang mendengar pengakuannya mendadak hadirin terkejut oleh ucapan pertamanya, benar, hamba orang suruhan Wutaijin, Sri Baginda. Hamba disuruh menemui selir paduka untuk pura-pura ditangkap dengan dalih metu-meta. Wutaijin membentak keras. Dia langsung menyatakan bohong, dan Lociu si arak tua yang berkelebat di belakang laki-laki ini tiba-tiba melancarkan tendangan di saat Oke Ciyangkun lengah, terkejut dan tersentak oleh pengakuan itu. Yang berarti fitnah. Manusia busuk, kau siluman keji yang melempar fitnah kepada Wutaijin. Jahanam kau, des. Laki-laki ini mencelat. Dia terlempar ke pilar di dekat kaisar, melontakan darah segar oleh tendangan yang dasyat itu, menjerit kesakitan. Dan ketika Lociu kembali berkelebat. Untuk mengulang serangannya saat itulah Oke Ciyangkun sadar dan mementak marah, menangkis pukulan si arak tua yang menyambar tengkuk tawanan ini. Dan begitu Oke Ciyangkun berkelebat maka Lociu terpental dan ganti berseru keras. Plak! Lociu melompat bangun. Dia menggereng dan marah melihat tawanan itu luput dihajar, mendelik dan berapi-api memandang lawan. Tapi kaisar yang menggoyang tangannya dengan gusar membentak, Wutaijin, beginikah sikap pembantumu di ruang istana? Kau tak dapat mencegahnya sebelum ku suruh tangkap. Wutaijin sadar. Dia tadi terkejut dan kaget bukan main, tertegun dan membelalakan mati oleh pengakuan fitnah laki-laki ini. Yang tentu saja membuat dia marah dan mengerotkan gigi. Tapi melihat Lociu mengamuk dan kaisar menegur penuh ancaman mendadak pembesar ini tergopoh-gopoh menyambar pembantunya, menggigil dan memohon dengan sangat. Lociu, jangan, jangan mengumbar kemarahanmu di sini. Kita semakin salah tanda seru. Tapi Jahanam itu memfitnahmu, Tajin. Dia harus dihajar dan kalau perlu dibunuh. Hektometer Okeciangkun menjengek. Istana bukan hutan rimba yang liar, Arak tua. Kalau kau ingin mencari penyakit boleh saja lakukan niatmu itu. Arak tua membalikan tubuh. Dia melihat Panglima itu dingin memandangnya, melihat pula tiga bayangan muncul di belakang kaisar. Semhek BKWI. Tiga wanita yang telah membunuh dua orang muridnya, Huy Pian Xianghou, dan Arak tua yang hampir tak tahan ini tiba-tiba diseret majikannya yang pucat dan gemetar. Lociu, ingat nasib kita semua di sini. Wuhab bakal celaka pula kalau kau tak dapat mengendalikan diri. Sadarlah. Lociu sadar. Seketika dia menggigit bibir, mundur dan menahan dadanya yang berombak oleh semuanya itu. Ditambah melihat bayangan Semhek BKWI yang muncul tiba-tiba. Dan membungkukan tubuh memberi hormat dia pun meminta maaf pada kaisar, menggigil dan gemetar sendiri menindah semua kemarahan. Dan ketika kaisar memandang Wu Taijan maka pembesar itu pun menjatuhkan diri berlutut dengan suara parau. Sri Baginda, mohon ampun beribu ampun. Tapi sesungguhnya hamba katakan di sini, hamba sama sekali tak mengenal laki-laki busuk itu. Tapi dia telah menyatakan pengakuannya, Taijin. Kalau begitu siapa dia? Hamba tak tahu, Sri Baginda. Tapi yang jelas dia matumetu dari kerajaan Yueh. Dari mana kau tahu? Wu Taijan tertegun. Dari gerak-geriknya bersama selir paduka itu, Sri Baginda. Bukankah selir paduka berasal dari sana? Hektometer, jadi baru dugaan belaka, Taijin. Kau tidak mempunyai bukti-bukti kuat? Hamba, hamba justru mempunyai bukti pada diri laki-laki itu, Sri Baginda. Hamba ingin mengompresnya di hadapan paduka agar dia mengaku Wu Taijin bingung, juga penasaran. Tapi tak hamba sangka bahwa dia justru memfitnah hamba sebagai orang suruhan hamba. Kaisar tiba-tiba tertawa mengejek. Taijin, kalau begitu tindakanmu salah. Orang yang kau anggap matumetu ini telah mengaku sebagai pembantumu. Apalagi yang harus kita bicarakan? Tidak, hamba, hamba yakin dia matumetu, Sri Baginda. Sungguh mati hamba tak mengenal laki-laki Jahanam ini. Dia, dia tentu telah dibeli oleh selir paduka untuk memfitnah hamba. Hektometer, Kaisar mengerutkan alis. Kau hendak menambai persoalan baru dengan mencari-cari, Taijin. Dapat pula kah kau membuktikan dogaanmu ini? Wu Taijin terhenyak. Dia lagi-lagi tak dapat memberi bukti. Karena orang yang siap digenjot, laki-laki yang telah memfitnahnya itu, yang entah kenapa justru mengaku sebagai orang suruhannya tiba-tiba telah memojokannya sedemikian rupa. Menolong selir yang dibencinya itu dan justru menyudutkannya dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Dan ketika dia melirik perempuan yang cantik itu tiba-tiba dilihatnya Seng selir tersenyum mengejek, mencibirkan mulut dan tertawa penuh kemenangan. Dan Wu Taijin yang merah mukanya tiba-tiba sadar. Maklum bahwa laki-laki yang ditangkap ini telah melindungi musuhnya itu, sengaja memukul dirinya untuk menyelamatkan Sisi. Dan sadar bahwa memang sesungguhnya ada permainan di antara selir cantik itu dengan laki-laki tangkapan ini tiba-tiba Wu Taijin mengeluh roboh dan tak kuat lagi. Seribaginda, selir paduka itu cerdik melebih ular. Wu Taijin pingsan. Dia hanya mengeluarkan kata-kata itu di saat robohnya, merasa kalah. Kalah cerdik dan kalah bukti. Dan karena tawanan itu sendiri telah mengakui bahwa dia adalah orang suruhannya sendiri maka Sisi dibebakan dari segala tuduhan. Kaisar menganggap menterinya ini mencari-cari, bermain api dan sengaja mendiskreditkan selir kesayangannya itu karena iri, dengki dan serik semata. Dan karena Wu Taijin pingsan dan si golok emas telah menyatakan pengakuannya maka sidang dibubarkan dan Wu Taijin dianggap bersalah. Tapi kegemparan ini masih berlanjut. Lo Chiu, siarak tua yang kaget melihat Wu Taijin roboh tiba-tiba melompat maju. Dia marah dan tak kuasa lagi menahan diri, menyerang si golok emas yang mencelakakan majikannya itu, berkelebat dan langsung menggerakkan buli-bulinya menghantam, mempergunakan kesempatan selagi semua orang terbelalak oleh pingsannya Wu Taijin itu. Dan begitu jago tua ini menggerakkan buli-bulinya tiba-tiba tanpa dapat dicegah si golok emas menjerit nyaring dan terlempah roboh. Pecah kepalanya. Prak! Semua orang terkejut mereka melihat kejadian mengerikan di lantai istana ini. Melihat betapa kepala si golok emas berantakan, hancur dihantam buli-buli yang dasyat itu. Dan locu si arak tua yang kini mcnerjang si si menggerakkan buli-bulinya pula menghantam kepala selir kaisar itu. Si Luman Betina, kau wanita iblis yang jahat. Si si terkejut. Ia tentu saja tak dapat mengelak, bukan orang yang pandai silat. Tapi Sam Hek BKWI yang ada di belakang kaisar dan berkelebat ke depan menangkis serangan ini. Juga Oke Chiang Kun yang menampar punggung si arak tua, yang tentu saja tak tinggal diam dan marah melihat kakek ini mencuri kelengahannya. Dan begitu empat bayangan berkelebat menerjang maka saat itu juga locu menerima benturan tenaga yang membuat tubuhnya terpelanting. Arak tua, kau manusia kurang ajar. Plak-plak des tanda seru. Locu terlempar bergulingan. Dia berteriak dan berseru keras, berjungkir balik dan turun dengan beringas. Dan melihat bahwa selir cantik itu gagal dibunuhnya tiba-tiba kakek ini mengayun buli-bulinya dan menerjang kembali, langsung ke arah Sam Hek BKWI yang pertama menangkisnya itu. Geram dan marah bukan main. Tapi ketiga lawan mengelak dan mencabut gelalangnya sekonyong-konyong bayangan Siang Mojibin dan Muba serta mayat hidup. Muncul, juga Hun Kiat. Pemuda yang menjadi pembantu Oke Chiang Kun dan yang kini ikut mengawal Kaisar secara rahasia itu. Dan begitu semuanya bergerak melakukan pukulan masing-masing tiba-tiba tanpa ampun kakek ini menjerit dan terlempar roboh. Dia tak kuat menerima demikian banyak keroyokan, memekik dan memaki-maki, tunggang-langgang dan semakin beringas. Tapi begitu dia melompat bangun dan menerjang kembali tiba-tiba Hun Kiat berseru pada yang lain. Jiwi Su Hu, Chu Wing Hiong sekalian, mundur. Biar aku yang menghadapi tua bahatka ini. Hun Kiat mendahului yang lain. Dia sudah menyambut dan sengaja unjuk kepandayan di depan banyak orang, terutama Kaisar dan selir cantik itu. Dan ketika lengannya menerima buli-buli siarak tua tiba-tiba Lo Chiu menjerit dan terangkat. Tubuhnya. Bres. Lo Chiu terkejut. Dia terguling-guling dan terbelalak memandang pemuda itu, melompat bangun dan mendesis dengan muka kaget. Merasa betapa buli-bulinya diterima sebuah tenaga yang dasyat yang membuatnya tertolak balik, terangkat demikian ringan untuk kemudian dibanting bagai menerima serudukan gajah. Tapi kakek yang sudah gelap dan peteng pikirannya ini tak peduli pada sekelilingnya lagi dan kembali menerjang, ingin mengamuk dan menumpahkan semua kemarahannya, menjadi-jadi. Tapi Hun Kiat yang tertawa mengejek berkelebat memapek. Untuk kedua kalinya pemuda ini menci nyambut kerjangan lawan, menerima buli-buli yang menghantam lehernya dengan cepat itu. Mengerahkan sinkang warisannya dari Chiyok Tau Tai Hiap So Kibeng, tidak banyak, hanya setengah bagian saja. Tapi begitu lawan membentur tenaganya ini tiba-tiba Ai Arak Tua memekik dan mencelat roboh. Muntah darah. Aunggah. Lo Chiu semakin terkejut. Dia menyadari sekarang bahwa orang-orang istana ini memang hebat-hebat, semuanya lihai dan memiliki kepandayan mengejutkan. Dan sementara dia terhuyung melompat bungun maka di saat itulah Hun Kiat berseru menampar kepalanya. Tua bangka, mampuslah ke alam akhirat. Lo Chiu mengelak. Dia terbelalak dan ngeri melibat lawan menampar kepalanya, melihat betapa jari-jari lawan berubah merah seperti darah, amis dan memualkan. Tapi ketika Hun Kiat mengejar dan dia tersandung sesuatu tiba-tiba kelima jari pemuda itu telah menyambar mukanya dengan cepat sekali. Hun Kiat, jangan bunuh dia. Bentakan ini menyelamatkan si Arak Tua. Lo Chiu tak sempat menghindar lagi ketika serangan itu tiba, siap mengenai mukanya yang tentu wancur. Tapi Hun Kiat yang merobah gerakan dan menotok pundaknya tahu-tahu membuat kakek ini mengeluh dan roboh terjerembap. Tuk si Arak Tua pingsan seketika. Dia sebelumnya sudah menerima pukulan bertubi-tubi dari keroyokan mubah dan kawan-kawan. Maka begitu Hun Kiat menotoknya roboh dia pun tak sadarkan diri dan pingsan di ruangan itu. Nyaris binasa kalau Oke Chiang Kun tidak mencegah Hun Kiat membunuh kakek ini, melancarkan Tok Kiat Jiunya yang ganas itu. Dan Kaisar yang menyuruh tangkap kakek ini lalu menjebloskan si Arak Tua dalam penjara. Memperberat kesalahan Wu Tai Jain dengan tuasnya si Golok Emas itu, menganggap bahwa kejadian itu memang sengaja untuk menghilangkan jejak. Dan si Arak Tua yang dilempar ke dalam penjara akhirnya menjadi pesakitan dan justru dituduh macam-macam. Begitulah. Kejadian menggemparkan di Istana Tai berakhir. Wu Tai Jain kalah. Tapi karena Kaisar mengingat jasa-jasa menteri itu yang amat besar terhadap roda pemerintahan. Maka tak diambil lurusan panjang terhadap menteri ini. Wu Tai Jain dianggap mencari-cari keributan diampuni Kaisar dan diperingatkan agar tidak mengulang perbuatannya itu. Dan Wu Tai Jain yang tertegun melihat Lo Chiu ditangkap lalu mohon pada Kaisar untuk mengampuni pula pembantunya itu. Dan Kaisar mengabulkan, kembali memberi peringatan keras pada menterinya ini untuk tidak membuat tonar. Dan Wu Tai Jain yang dua kali menerima pil pahit dari selir yang cantik itu akhirnya berputus asa, hampir saja bunuh diri kalau tidak dicegah putranya. Dan menteri yaak terpukul oleh dua kejadian berturut-turut yang mengguncang jiwanya ini kembali jatuh sakit. Beberapa hari kemudian. Sejak gagalnya peristiwa di ruang sidang itu Wu Tai Jain kelihatan kurus menteri ini sakit hati sekali, sering batuk-batuk dia mengepal tinjunya. Bekerja tanpa semangat hingga roda pemerintahan mulai kacau. Dan ketika dia duduk sendirian di kamarnya tiba-tiba muncullah sebuah kereta yang berhenti di rumahnya. Penjaga melapor, memeritahu bahwa pangeran Kindateng dan Wu Tai Jain yang menyambut dengan kening dikerutkan lalu mempersilahkan pangeran ini masuk ke dalam, tidak begitu gembira dan tampak pucat. Lalu begitu tamunya duduk segera pembesar ini bertanya. Maaf, ada keperluan apa paduka kemari pangeran? Kenapa malam-malam begini datang? Pangeran ini, yang sebaya dengan wuhap tampak terharu memandang Wu Tai Jain. Dia adalah teman baik pura pembesar ini, ikut prihatin dan sudah mendengar semuanya dari banyak mulut. Diam-diam tak senang pula pada selir ayahnya yang memboroskan uang negara itu. Maka menarik nafas dan bergetar lirih yang menjawab, Aku kemari untuk membicarakan urusan penting, paman Wu. Bahwa akhir-akhir ini rakyat mulai mengeluh oleh kepinjangan yang terjadi di dalam istana. Kenapa kau acus saja membiarkan kenaikan pajak yang diumumkan Lim Tai Jain? Bukankah kau dapat berderak untuk meniadakan ini? Wu Tai Jain batuk-batuk. Pangeran, hamba memang ditugasi ayah paduka untuk mengatur roda nametintahan. Tapi bagaimana hamba akan protes tentang kenaikan pajak itu bila ayah paduka yang menyuruh Lim Tai Jain mengumumkan? Rakyat memang mulai terhimpit, pangeran. Dan hamba menangis melihat keadaan ini. Dan kau mulai tak acuh menjalankan tugasmu, paman. Kenapa dalam beberapa hari ini kau tak semangat membiarkan orang-orang bawahanmu merajalolah? Mereka katanya menyelewankan tugas-tugas negara. Banyak di antara mereka yang mulai korupsi. Wu Tai Jain menyeringai pedih. Hamba mulai mendengar cerita itu, pangeran. Besok hamba merencanakan menyelidiki kebenaran berita ini, setelah hamba sehat kembali. Dan kau tahu pengangkatan Menteri Lui, paman? Hektometer, pejabat yang diberi tugas mengurusi tanah-tanah negara itu, pangeran. Ya, menteri baru ini, paman. Ada berita mengejutkan yang diam-diam ku dengar. Wu Tai Jain membelalakan matanya. Apa itu, pangeran-pangeran ini tak segera menjawab. Dia celingukan ke sana. Sini melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi melihat semuanya, aman tiba-tiba dia berbisik. Lui Tai Jain, Menteri Lui, bermaksud menjual tanah-tanah negara, paman. Merubah status tanah itu menjadi milik pribadinya. Ribuan hektare. Wu Tai Jain terkejut. Apa? Demikian berani Menteri itu, pangeran. Padahal dia baru saja diangkat. SST, jangan keras-keras, paman. Berita ini ku dengar secara kebetulan saja ketika Lui Tai Jain menghadap selir ayah itu. Sisih ya. Wu Tai Jain pucat. Menteri ini tiba-tiba menghigil, batuk-batuk, dan menekan dadanya dengan hebat. Tapi ketika dia berhasil menguasai diri dan gemetar mengepal tinju berkatalah Menteri yang sudah tua ini, penuh kemarahan, sudah kuduga. Menteri baru itu memang antek selir itu, pangeran. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan hal ini pada ayah paduka? Beranikah paduka memberitahukannya terang-terangan pada ayah paduka? Tidak, aku tak berani, paman. Aku bukan pengurus pemerintahan yang sehari-harinya bergelut dengan itu. Aku justru ingin meminta bantuan paman untuk mencegah hal ini. Hektometer Wu Tai Jain ragu-ragu, bersinar matanya dan ingat kegagalannya dua kali menghadapi selir berbahaya itu. Tapi bangkit semangatnya mendengar berita ini mendadak menteri itu mengepal tinju. Pangeran, ibunda selir paduka itu cerdik sekali. Kita harus berhati-hati. Apakah hasil pembicaraan itu dapat paduka rekam baik-baik? Beranikah paduka menjadi saksi? Asal kau di belakangku tentu aku berani, paman. Tapi kalau sendirian terus terang aku gentar. Baik, kalau begitu kita jebak mereka, pangeran. Kita rencanakan akal bagus untuk menangkap basah perbuatan menteri baru ini. Utus seseorang untuk membeli tanah pada menteri baru ini dan membuka kebobrokannya pada kaisar. Pangeran muda itu setuju. Dia bercakap-cakap lagi mengatur siasat, mencari siapa orangnya yang tepat untuk melakukan tugas ini. Berpura-pura membeli tanah negara. Negara yang dikuasa Ilwi Taijin. Jatuh pilihannya pada Seng Wang Wei, hartawan Song, yang mereka kenal baik. Lalu begitu semuanya beres segera pergilah pangeran itu kembali ke istananya. Namun mengejutkan sekali. Seng Wang Wei hartawan yang diincar dan siap dijadikan pembantu untuk menjebak Lui Taijin ternyata tewas. Hartawan itu dikabarkan digigit ular berbisa. Dan ketika pangeran ini memeriksa ternyata benar di bawah siku hartawan itu terdapat tusukan kecil emirip gigitan ular. Sial, orang yang kita pilih keburu mati, paman. Siapa lagi yang harus menggantikannya? Wu Taijin menyebut beberapa nama. Sebagai orang yang mengatur roda pemerintahan tentu saja dia mengenal banyak hartawan-hartawan kaya yang berhubungan dengannya, yang ada kaitannya dengan urusan ini, ini paling penting. Tetapi ketika satu demi satu gagal karena tewas digigit ular tiba-tiba saja pangeran Kim dan Wu Taijin tersentak, kaget dan sadar bahwa semuanya ini tidak wajar. Dan ketika Lu Chu datang membawa kabar, maka kekagetan mereka semakin lengkap.